bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa bagi yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe kawan informasi yang perlu saudaraku ketahui dan seluruh rakyat Indonesia bahwa di jajaran TNI kita ya ada mutasi perwira 80 perwira tinggi TNI baik yang naik jabatan baik yang persiapan pensiun ini adalah informasi tambahan buat saudara-saudaraku semuanya semoga TNI kita ke depan semakin mantap ya dari detik news termasuk pangkostrat ini adalah daftar lengkap mutasi 80 perwira tinggi tentara nasional Indonesia dari Jakarta Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto melakukan rosat rotasi sejumlah perwira tinggi atau pati total ada 80 orang yang tersebar di tiga matra yakni TNI angkatan darat TNI angkatan laut dan TNI angkatan udara Hai rotas itu berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor kep garing 435 garing angkar mawi 5 garing 2021 tanggal 25 Mei TNI 2021 tercatat ada 46 perwira tinggi TNI angkatan darat 5 perwira 15 perwira tinggi TNI dan 19 perwira tinggi TNI angkatan udara yang dirotasi dalam rotasi itu ada nama pangdan jaya maijen TNI di dudung Abdul Rahman majen dudung diangkat dalam jabatan baru sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau pangkostrat dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karir serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis demikian keterangan dari puspen TNI mengenai mutasi TNI berikut daftar perwira perwira tinggi TNI yang diangkat atau diberhentikan karena masuk masa pensiun 46 perwira tinggi TNI angkatan darat letnan jeneral TNI Dodi Monardo dari Kepala BNPB menjadi Patimabes TNI angkatan darat dalam rangka pensiun letnan jeneral TNI Ganip Warsito SIMM dari Kasum TNI menjadi Kepala BNPB letnan jeneral TNI Eko Margiono MA dari Pangkostrat menjadi Kasum TNI maijen TNI Dudung Abdul Rahman SIMM dari Pangdang Jaya menjadi Pangkostrat maijen TNI Mulyo Aji MA dari Aspers Kasat menjadi Pangdang Jaya maijen TNI Wawan Ruswandi SIP MSI dari Dampus Senkaf Kodiklat menjadi Aspers Kasat letnan jeneral TNI Besar Harto Karyawan SHM TR Han dari Koor Ahli Kasat menjadi Patimabes TNI angkatan darat dalam rangka pensiun letnan jeneral TNI R Wisnu Prasetya Budi dari Dampus Terat menjadi Koor Ahli Kasat maijen TNI Tugu Arif Inrat Moko MM dari Asintel Kasat menjadi Dampus Terat maijen TNI Bambang Ismawan SIMM dari Wadampus Terat menjadi Asintel Kasat maijen TNI Alfred Denny D2J dari Pastap Ahli Tingkat 3 Kasat bidang Wasus dan LH menjadi Wadampus Terat maijen TNI Gregrius Heru Basworo SIP MTR Han dari Wakap Pusyat menjadi Pastap Ahli Tingkat 3 Kasat bidang Wasus dan LH maijen TNI Bambang Ismawan maijen TNI Yohanes Dwe Prasetyo dari Dircap Pusyat menjadi Wakap Pusyat maijen TNI Sunarto Setia Budi SIP dari Pastap Ahli Tingkat 3 Bidan Jah Pers Panglima TNI maijen TNI Menjadi Patimabes TNI Menjadi Patimabes TNI maijen TNI Menjadi Pastap Ahli Tingkat 3 Bidan Jah Pers Panglima TNI maijen TNI maijen TNI Menjadi Staff Kasat maijen TNI M prolong Brigjen TNI Dr. Budi Pramono SIP MAMM dari dosen tetap unhan menjadi pastap ahli tingkat 3 bidang SOS Budkumham dan narkoba panglima TNI Brigjen TNI Enang Rusdiana Wongso dari pastap ahli tingkat 2 wasus setap ahli bidang wasus dan LH Panglima TNI menjadi pati Mabis TNI Angkatan Darat dalam rangka pensiun Kolonel Infantri Agustinus SIP MSI dari paban 1 Dren Ter TNI menjadi pastap ahli tingkat 2 wasus setap ahli bidang wasus dan LH Panglima TNI Brigjen TNI Rakimin M Juri SIP MAMM dari pastap ahli tingkat 2 Intekmil Stap ahli bidang Intekmil dan Cyber Panglima TNI menjadi pati Mabis TNI Angkatan Darat dalam rangka pensiun Brigjen TNI Deterandus Agung Samani MSC dari pastap ahli tingkat 2 kasat bidang Intekmil menjadi pati Mabis TNI Angkatan Darat dalam rangka pensiun Brigjen TNI Deterandus Agung Samani MSC dari widiaswara bidang estrategi dan kawasan seskuat menjadi pastap ahli tingkat 2 kasat bidang Intekmil Kolonel Arhanud Halomohan FS Aleksandra SHMH dari analisis media bidang fasilitas dan pangkalan Ditfasjas Ditjen Kuathan Kemhan menjadi widia iswara bidang strategi dan kawasan seskuat Brigjen TNI Fauji Helmi Dusun SH dari Dircapus Pomat menjadi pati Mabis TNI AD dalam rangka pensiun Brigjen TNI Eko Yatma Parano dari dan Satlik Pus Pomat menjadi Dircapus Pomat Kolonel CPN Kemas Ahmad Yani Yulianto SHMH dari dirbindik Pus Pomat menjadi dan Satlik Pus Pomat Brigjen TNI Dr. 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 Soroy Lardo SPPD KPTI Finasim dari dirbang riset RSPAD Gatot Subroto menjadi pati Mabis TNI AD dalam rangka pensiun Kolonel CKM Dr. Kolonel CKM Dr. Abidin SPOG KFM dari pamen ahli kumet dok pok sahli RSPAD Gatot Subroto menjadi dirbang riset RSPAD Gatot Subroto Brigjen TNI Sofwan Hardi SIP MSI dari irpusiat menjadi pati Mabis TNI AD dalam rangka pensiun Brigjen TNI Ita Jayadi dari kapok sahli bangdam 12 Tanjung Pura menjadi irpusiat Kolonel Infantri Handoko Nur Seta SHMTR Han dari Kasrem 084 Garing BJ Surabaya Kodam 5 Brawijaya menjadi kapok sahli bangdam 12 Tanjung Pura dan panjang sekali masih banyak yang tidak kebaca kawannya jadi ada yang naik jabatan ada yang pensiun ya persiapan pensiun ya untuk kebutuhan organisasi dan saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada para general para senior yang naik jabatannya dan tentunya akan diikuti dengan kedekan pangkat dan yang persiapan pensiun semoga para senior para general terus membina satuan membina TNI di akhir mau pensiun dan tentunya buliau-buliau adalah orang-orang yang banyak berjasa demi negara kesatuan Republik Indonesia demikian informasi sahabatku tetap semangat semoga TNI semakin jaya semakin mantap semakin profesional semakin dicintai oleh rakyatnya merdeka salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh